Hai 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 otolovers ketemu lagi dengan channel Mahendra big bike channel yang membahas seputar otomotif tapi sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya reta klien apa bit goyang-goyang enggak coba goyang dulu kalau enggak goyang mana main kutukan rangka esaf semakin merembet nih brosis pengguna motor Honda jadi ketar-ketir gimana nggak ketar-ketir coba brosis kabarnya karena kasus rangka esaf ini membuat nilai saham Honda bisa turun dan sekaligus juga akan membuat harga jual produk Honda baik brand new maupun second juga bisa turun nih brosis jadi otomatis jika kita ingin menjual motor kita akan mendapatkan harga yang lebih murah dari harga yang seharusnya tapi di sisi lain untuk kalian yang menjadi fansboy motor Honda banget yang tidak terlalu mempedulikan tentang berita yang telah beredar tentang rangka esaf ini akan menjadi kesempatan baik untuk kalian bisa membeli motor Honda dengan harga murah dikarenakan untuk tahun yang terbilan baru saja kalian bisa membelinya dengan harga yang lebih terjangkau mengutip dari website grade oto.com harga second untuk Honda biderlux dijual 16,4 juta Honda beat CBS 2023 dijual 15,9 juta dan beat street di harga 16,2 juta sebagai perbandingan brosis harga baru pada Honda biderlux dijual 18,9 juta Honda beat CBS dijual 18 juta dan beat street dijual 18,7 juta jadi bisa disimpulkan ada penurunan harga sekitar 15% dari harga baru atau berkurang 2 jutaan mungkin sekilas terlihat sedikit brosis tapi ini adalah harga motor second yang terhitung pemakaian baru hanya beberapa bulan saja dari pembelian baru yang artinya kondisi motor terbilang masih sangat baru dan klingis-klingis tapi sudah mendapatkan penurunan harga yang terbilang lumayan selain pada Honda Beat yang menggunakan rangka esaf pada motor Honda lainnya yang menggunakan rangka esaf juga mengalami nasib yang sama seperti Honda Eugenio CBS baru yang dijual 19,11 juta dengan harga second 16,4 juta Honda Scoopy Prestige baru yang dijual 22,6 juta dengan harga second 20,7 juta dan Honda Vario 160 ABS baru yang dijual 29,513 juta dengan harga second 26,8 juta untuk perbandingan harga pada motor dengan kondisi second tapi terbilang baru umumnya hanya akan mendapatkan penurunan harga 1 jutaan selain itu brosis untuk harga motor Honda dengan tahun yang lebih tua bisa dibilang mendapatkan penurunan harga yang lebih parah lagi mengutip dari kompas.com harga second pada Honda Genio 2019 dijual hanya 10 jutaan Honda Beat 2020 second harga terendah dijual 7,5 juta Honda Scoopy 2020 second harga terendah dijual hanya 16 jutaan dan terakhir Vario 160 2020 second dengan harga terendah dijual hanya di 23 jutaan kenapa hal ini bisa terjadi kenapa harganya bisa anjlok ya salah satu penyebabnya atau bahkan bisa dibilang penyebab terparahnya tentu karena kasus rangka esaf yang lagi rame brosis karena kasus atau fenomena ini banyak pemilik motor Honda yang menggunakan rangka esaf cemas dan memilih untuk menjual motornya meski mungkin sebagian lagi tidak terlalu mempedulikan kabar mengenai rangka esaf dan memilih tetap menggunakan motornya selain itu bagi para konsumen lain yang belum memiliki motor Honda atau sudah memiliki namun ingin upgrade ke motor yang lebih baru menjadi mengurungkan niatnya untuk membeli motor Honda dikarenakan kabar yang beredar tapi terlepas dari hal itu brosis mimin cuma mau sampaikan kepada kalian jika tidak semua motor Honda itu menggunakan rangka esaf jadi masih banyak motor lain dari pabrikan Honda yang bisa kalian pilih untuk dibeli dan meski begitu pihak AHM harus tetap segera memberikan solusi pasti bagi para konsumen yang saat ini sedang cemas agar tetap menjaga kepercayaan konsumen terhadap motor-motor Honda bahkan jika memang diperlukan pihak AHM harus segera melakukan recall terhadap produk-produknya yang dinilai bermasalah jadi kalian tim mana nih brosis tim yang mau jual motor Honda kalian dengan harga murah atau tim yang mau beli motor Honda dengan harga murah serta tulis dong alasan kalian di kolom komentar sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya mwah sub indo by broth3rmax